Kita ke informasi lain pemirsa sejumlah orang tua murid korban pencabulan di Wonogiri, Jawa Tengah menuntut pelaku dikeluarkan dari sekolah dan diusir dari tempat tinggalnya. Sejak kasus dugaan penyimpangan seksual yang dilakukan siswa kelas 6 SD ini mencuat, keluarga pelaku tak lagi menempati rumahnya. Di desa Patuk Kidul, kejamatan Batu Retno, lantaran telah diusir warga. Suasana rumah terduga pelaku pelecehan seksual di desa Patuk Kidul, Kabupaten Batu Retno, Wonogiri, nampak lengang. Pasca terungkapnya kasus pelecehan seksual terhadap puluhan siswa, diberitakan keluarga pelaku yang berinisial GD telah diusir oleh warga dari desa. Warga juga menuntut pelaku dikeluarkan dari sekolah. Kasus dugaan pelecehan seksual terungkap setelah seorang korban berinisial DF berusia 11 tahun mengatakan akan menyedomi temannya saat sedang bermain di sekolah. Setelah diselidiki lebih lanjut, DF mengaku sebelumnya pernyah menjadi korban pelecehan seksual oleh pelaku berinisial GD. Diberitakan sebelumnya, sedikitnya 25 siswa dan siswi di sebuah sekolah dasar dilaporkan telah menjadi korban pelecehan seksual. Pelaku pelecehan dilakukan oleh seorang siswa di sekolah tersebut berinisial GD. Ironisnya, diantara para korban akibat perbuatan GD telah tertular perilaku tindakan Asusila yang sama. Dikonfirmasi kemarin oleh awak media, pihak sekolah enggan memberikan keterangan. Sementara pihak unit perlindungan perempuan dan anak di kepolisian Resort Wonogiri baru memeriksa pelaku dan tujuh orang saksi. Selain pihak kepolisian, psikolog dari pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak Kabupaten Wonogiri ikut dilibatkan, guna memberikan pendampingan pada kasus ini. Melakukan pendampingan lagi, terus rencana nanti ada pemeriksaan dengan dokter jiwa. Kita akan mengadakan pendampingan lagi di sekolah. Jadi memang ini bertahan.